Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bulan Ramadan. Sejumlah informasi ekonomi dan bisnis dari sudut pandang islami kami sajikan khusus dalam Muslim Corner. Berminfestasi merupakan suatu cara yang digunakan manusia untuk menjamin kelingsungan hidupnya di masa depan. Bentuknya pun beraneka ragam, namun kebanyakan yang kita kenal masih secara konvensional atau umum. Padahal islam juga memberikan pilihan jenis investasi yang sesuai dengan syariah. Lalu bagaimana membedakan antara yang konvensional dengan yang syariah? Berikut perbedaannya. Pada investasi konvensional, akadnya berupa akad jual-beli, sementara syariah akadnya berupa asas tolong-menolong. Di konvensional, produk investasi bebas, bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, sementara syariah investasi harus yang halal. Dan tujuannya selain mencari untung, juga untuk beribadah kepada Allah SWT. Pada konvensional, keuntungan yang diperoleh berupa bunga, serta resiko kerugian ditanggung sendiri. Lalu bagaimana dengan investasi syariah? Ternyata keuntungan berupa bagi hasil, dan resiko kerugian ditanggung bersama. Terima kasih telah menonton!